Jelang aksi 299, Kapolri mengadakan rapat tertutup dengan Kapolda Metro Jaya di Mapolda Metro kami semalam tadi. Selain membahas situasi terakhir dan kesiapan anggota, Polri berjanji tidak akan menggunakan senjata api dalam mengamankan aksi tersebut. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengadakan rapat tertutup dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz beserta jajarannya. Untuk pematangan pengamanan aksi 299 yang rencananya akan diadakan di depan gedung DPR-MPR Jumat siang nanti. Hampir selama satu jam rapat diadakan di gedung utama Markas Polda Metro Jaya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Setio Wasisto mengatakan rapat tersebut guna membahas situasi terkini menjelang aksi 299 mulai dari kesiapan personel. Untuk kegiatan penyampaian pendapatan muka umum untuk hari Jumat besok ada surat pemberitahuan yang sudah masuk ke Mapos Polri, Tembusan Polda Metro Jaya. Di dalam surat itu disampaikan bahwa titik-titik kumpul itu ada di sitar masjid DPR-MPR. Surat pemberitahuan dari alumni 212 sudah diterima Mapos Polri dan Polda Metro Jaya. Di dalam surat pemberitahuan disebutkan titik kumpul masa berada di masjid gedung DPR dan MPR. Selanjutnya masa akan melakukan aksi di depan gedung DPR. Rencananya pihak kepolisian telah menyiapkan 20.000 personel gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya untuk mengemankan jalannya aksi tersebut.